Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kesemanya Gimana nih kabarnya hari ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Amin Balik lagi nih ke video sederhan aku Bunda Mizan Masya Allah Alhamdulillah seneng banget Rasanya masih bisa share lagi Kegiatan aku hari ini dan masih bisa Sapa-sapa teman-teman kesemua secara online Nah video aku kali ini Aku ambilnya di pagi hari Jadi ceritanya ini aku lagi mau berkemas Dan disini tuh aku mau Ngegulung kelampu Nah siapa nih diantara teman-teman kesemua Yang tidurnya masih pake kelampu sama kayak aku Boleh dong tulis di kolom komentar Nah disini juga Aku lagi mau ngebuka tirai Ngebuka jendela eh jendelanya gak aku buka ya Mohon maaf Biasanya sih jendelanya tuh aku buka Tapi sekarang-sekarang jendelanya tuh gak aku buka Karena takutnya aku ketiduran Di siang hari Kata ayuku Ayus popoku ya Keluarga ku juga lebih baik gak usah dibuka Takutnya Ada Apa-apa gitulah Karena di tempatku tuh ya sepi banget Apalagi sekarang tuh lagi musim sawah Jadi yaudah lah Lebih baik aku dengerin apa kata mereka Oke lanjut Nah disini juga aku lagi berkemas Untuk di bagian kasur Nah ini tuh kasur yang biasa kita pake di siang hari Ini mau aku sapu-sapu aja Dan disini tuh aku ditemenin sama si adek Zayan Si adek Zayan tuh baru bangun tidur Jadi ya kalau baru bangun tidur Dia itu selalunya Ngintil Terus maunya tuh Sama aku aja terus gitu loh temen-temen Jadi ya Mau gak mau Aku tuh bertemas juga Harus ngajak si adek Zayan Nah tadi malam juga ada Pornakan dari suami Yang ikut tidur di rumahku Karena ya gak enak banget gitu Makanya Pornakan suami aku ya Nemenin kita untuk tidur Dan disini tuh sih Ada Zayan lagi ngerengar-engar Lagi nangis Ya Allah Anakku ini emang begini ya temen-temen Ikut orang gak mau Maunya ikut aku Terus ya dari saya Milka juga Emang seperti itu sih Emang kalau mau ngapa-ngapain itu Susah banget gitu Apalagi kalau gak ada suami Karena kan anakku tuh biasanya Cuman ikut ayahnya Tau gak diriku Jadi aku tuh ya Kayak kesulitan banget gitu Apalagi kalau lagi rewel kayak gini Masya Allah Kira-kira yang kelakuan kayak gini Cuma anakku aja Atau Temen-temen juga pernah mengalami Seperti aku Boleh yuk kita sharing-sharing Tulis-tulis di kolom komentar Karena kadang-kadang aku berpikir Oh mungkin anakku aja yang kayak gini Mungkin anak temen-temen gak kayak gini Apalagi kan Temen-temen mungkin masih punya orang tua Masih punya Ada yang bantuin Punya adik gitu kan Ya kalau diriku ya memang Gak punya siapa-siapa gitu Di rumah kan memang ada bapak Tapi bapak tuh jarang banget di rumah Makanya aku tuh keseringannya ya Ngurusin anak sendirian Apa-apa sendirian Tapi ya aku sih lebih anak kan kayak gitu ya Jadi aku gak canggung-canggung Untuk kerjain apa-apa Dan di video aku sebelumnya Ada yang nanya nih Bun Suaminya gak pulang ya bun Pas puasa Iya bun Suaminya aku tuh gak pulang Pas puasa Sebenernya sih aku tuh berharap banget ya Kalau suaminya aku tuh pulang Mau puasa ya kan Puasa pertama pulang Tapi ya Mau gimana lagi Kerjaan disana tuh Udah hampir habis Panennya udah hampir selesai Nah kalau panennya tuh udah selesai Ya berarti suaminya tuh udah gak kerja lagi disana gitu Jadi ya mumpung masih ada Ya harus dikejar target gitu loh pun Makanya gak apa-apa Kata suami gak pulang Lebih baik Yang penting Dia tuh bisa kerja sampai selesai disana Jadi kan lumayan gitu loh Penghasilannya Nah kalau pekerjaan yang disana habis Ya mau kerja apa lagi gitu Ya paling-paling balik ngejahit lagi gitu kan Ya penghasilannya Bisa dibilang lumayan kecil Dibandingkan Ikut panen disana Tapi gak apa-apa sih penghasilannya kecil Yang penting tuh masih ada pekerjaan Ya kalau penghasilan penjahit Disini tuh emang kecil banget ya bunda Makanya suami aku tuh ya kerja di luar gitu Oke lanjut Ini tuh setelah aku berkemas Ya ada Zain juga udah mandi Nah disini tuh aku lagi Duduk-duduk di tempat tetangga aku Ya seperti biasa Kita tuh pasti duduk-duduk disini Untuk tenangin diri Maksudnya untuk ngajak si ada Zain main gitu loh temen-temen Jadi si ada Zain tuh Kadang-kadang rewel Kalau di rumah Jadi aku ajak keluar Nah kalau keluar ya si ada Zain tuh Suka Gak rewel lagi gitu Suka main Tapi ya tetap gak mau ikut orang Kalau ikut orang tetap nangis gitu loh Tapi ya kalau mau main-main Ya suka gitu si ada Zainnya Gak tau juga sih Emang mungkin anakku aja Yang seperti itu ya temen-temen Oke lanjut Nah disini tuh aku juga mau ngejemur pakaian Karena tadi tuh aku udah nyuci Dan disini posisinya si ada Zain tuh udah tidur Makanya aku bisa mengerjakan pekerjaan yang lain Gak sambil gendong si ada Zain Sebenernya sih si ada Zain tuh Ya kalau aku guling-guling Dia tuh main gitu kerjanya Tapi kalau aku kerja Ya dia itu mau ikut kerja gitu Ya aku bingung juga sih sama anaknya itu Maunya gimana Maunya tuh ya Ngeliat aku tuh nonton TV Di depan TV Guling-guling gitu Gak suka kalau ngeliat aku kerja Kalau ngeliat aku kerja Pasti dia mau ikut gitu Maunya digendong Kalau enggak ya mau main di dekat diriku Ya seperti itulah ya Allah Kadang-kadang tuh Aku merasa gimana ya Lucu dengan anak aku Ya yang keseringannya ikut diriku gitu kan Kadang-kadang main di dapur Mainin sepatu lah Apalah segala macam lah Masya Allah Tapi terkadang juga ya sering ya bun Aku tuh sering mengeluh juga Merasa capek Apalagi sekarang tuh suami lagi di luar Aku enggak ada teman curhat Enggak ada teman cerita gitu Terkadang ya suka menung Aja sendiri gitu Merenung Tapi ya mau gimana lagi Kan kita tuh harus bangkit Makanya terkadang ya Aku ajak-ajak keluar gitu kan Kalau aku lagi bosan di rumah Ya aku ajak ke tempat tetangga Atau enggak ke tempat saudara bapak mertua Ya disana kita biasa bercanda Nah Rasa capeknya itu sedikit hilang Daripada aku bikin status di WA Dan juga di Facebook Karena jam sekarang tuh udah banyak ya Yang bikin status-status di Facebook Ya seperti teman-teman aku juga sering banget Bikin status-status di Facebook Ya aku suka baca aja gitu loh teman-teman Tapi ya aku enggak suka yang namanya Bikin status-status kayak gitu Karena ya aku kalau mengeluh ya Sama suami gitu loh Tapi karena suami enggak ada di rumah Ya udahlah aku harus sabar Dan aku cuma bisa mengeluh sama Allah Kadang-kadang dalam berdoa Ya Allah ampunilah aku Karena aku selalu mengeluh Ya Allah terkadang tuh Memang sih ya Kita tuh sebagai manusia Yang enggak boleh mengeluh ya teman-teman Kita tuh harus tetap kuat Harus tetap sabar Karena Allah itu benci Sama manusia yang suka mengeluh Tapi ya namanya juga manusia biasa ya Kadang-kadang kita tuh ya Kalau lagi datang rasa capek Rasa penat Rasa bosan Ya sering juga mengeluh Seperti diriku Tapi tetap sih Walaupun kita tuh sering mengeluh Sering sedih Tapi kita tuh harus tetap ingat Kalau Allah itu Beri manusia itu ujian Tidak melebihi batas dan kemampuannya Jadi ya mengeluh itu yang sewajar-wajarnya aja Jangan keseringan mengeluh juga loh teman-teman Karena itu tidak baik Dan tetaplah untuk bersyukur Jangan pernah lupa untuk bersyukur Ingatlah semuanya itu kuncinya Dari rasa syukur kita Kalau kita seringan mengeluh ya Kita itu akan lupa dengan akar syukur Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Maka dari itu ya mengeluh sih Ya menurut aku biasa Tapi yang sewajar-wajarnya aja Jangan dibikin-bikin status Jangan melebihi-lebihi Karena itu tidak baik banget Oke lanjut Nah tadi tuh aku udah hidupin api Dan disini aku juga mau masak air Nah karena ini tuh aku Ya masak airnya yang ngangkat diriku sendiri Jadi aku tuh pilih panci yang lebih kecil aja Mungkin karena udah kebiasaan ya teman-teman Aku tuh masak air pakai panci Dan di luar pakai kayu ya Kalau masak airnya itu pakai Teko itu menurut aku lamban banget loh teman-teman Makanya yaudahlah aku cuci aja panci yang kecil Supaya aku bisa masak air di luar Jadi aku tuh bisa masak air Lumayan banyak gitu Bisa agak lama juga Karena kalau pakai teko Itu biasanya cuma satu hari Ya setiap hari aku tuh harus Masak air Ya itu akan memakan waktu banget loh teman-teman Padahalkan aku juga harus sambil Ngasuh si adek Zayan Terkadang tuh takut juga kena air panas Jadi makanya disini tuh aku bersihin Aku cuci untuk panci ini Yang aku pakai panci ini aja Gak apa-apa sih pancinya itu agak kecil Karena kan yang minum cuman aku Bapak Mertua dan juga si Amilka Yang paling banyak minum di rumah itu ya suami gitu loh Dan ini juga kan lagian bulan puasa Dan Bapak juga puasa Jadi ya gak banyak-banyak juga minumnya Insya Allah cukup lah untuk satu atau dua hari Untuk satu panci Oke lanjut disini aku juga mau masak nasi Nah ini tuh nasi yang habis kita sahur Nah disini aku mau masak nasi lagi Untuk nasi yang sisanya itu ya seperti biasa Mau dikasih ke bebek Nah aku masak nasinya itu cuma dua canting susu beras Dikarenakan suami aku gak di rumah Dan ini juga lagi bulan puasa Nah teman-teman jangan salpok ya Sama pisang yang ada di atas wadah minyak Eh wadah minyak Wadah beras kita itu pisang memang biasa digantung disana Dan kurasa cukup sekian dulu ya Untuk video aku kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye